Oke, jumpa lagi dengan saya, walaupun bajunya tidak diganti dengan topi yang sama, Anda jangan ketawa, karena ini kita dua kali klik, dan nanti saya akan kasih jarak dengan video yang tadi dengan Kak Gustim, supaya kelihatan kayak, ini orang kayaknya outfitnya memang ini-ini aja, jadi kita butuh aardrop ya, ini kak jadi kayak ngemis, oke, sudah ada teman saya di samping saya, siapa namanya, nanti kita akan kenal dengan dia, tapi sebelum kita kenalan, intern dulu. Oke, di samping saya sudah ada seorang kiri yang sangat tampan, berbaju hitam, walaupun dia tadi ke sini, dia nyasar ke kuasaan putri, ya tadi dia ke samping dulu, itu gimana ceritanya kalau dirimu bisa masuk ke situ? Kan dirimu kan bisa lihat kita jalan bareng gitu, misalnya ke sini, itu gimana kuasaan kalau bisa jadi ke situ tadi? Ya, selama ini kan, kalau misalnya habis olahraga bareng gitu di lapangan sanata dharma ini, kadang lihat kakak Umri itu sampai di depan jalannya saja, tapi tidak lihat gerbangnya mana gitu, sehingga tadi pas ke sini itu, aduh, bingung kira-kira gerbangnya yang mana, Terus, pas ketemu ibu di depan jalan itu tadi, saya kira itu gerbangnya itu yang paling apa itu, paling kiri itu, ternyata tidak. Pas saya masuk ke sini, aduh, ketemu bapaknya lagi, dia bilang, eh maaf mas, ini kos putri nih, mau ngapain ke sini gitu, sempat malu juga itu tadi. Oke, kita kenal dulu, dengan kakak siapa ini? Oke, perkenalkan, saya, nama lengkapnya Ronald Usman J, saya mahasiswa di Universitas Sanata Dharma. Biasa dipanggil, sorry. Oh iya, nama panggilannya Ronald, kalau misalnya teman-teman atau siapapun yang besok-besok mungkin ketemu di jalan atau lihat di mana gitu, panggil saja mas Ronald atau Ronald gitu. Oke, Instagramnya apa? Nanti saya cantumin di sini, dan juga nanti saya masukkan di deskripsi, nanti silahkan klik link di bawah, dan juga saya akan kasih di sini. Namanya Instagramnya apa? Oh iya, jika teman-teman ingin memperluas relasi dan memperbanyak teman itu, bisa lah untuk saling follow Instagramnya. Nama Instagram saya itu, mronald underscore m. Oke, di sini ya. Jadi m-nya itu, inisial lah, nggak tahu apa itu m-nya. Anda penasaran? Silahkan Anda membangun relasi dengan Bapak Ronald. Oke, ilmu, apa namanya, masuk ke ini ya, sanata dharma. Oke, jadi lagi-lagi teman-teman, ini memang saya banyak teman sanata dharma, jadi universitas-universitas sanata dharma. Nah, jadi kalau mereka di sini, mereka singkat, jadi sadar saja, biasanya. Tapi itu, kebancangan. Kalau bukan ya, USD. USD, oke. Jadi itu, dia adalah mahasiswa, salah satu mahasiswa di sanata dharma. Jurusan apa? Saya itu jurusannya, PBSI. Kalau misalnya orang yang belum familiar dengan PBSI itu mungkin, apa namanya, bisa dikatakan mungkin, persatuan bola, apa namanya, bola sepak Indonesia itu. Itu kalau misalnya orang yang belum terlalu ini, terlalu familiar lah dengan PBSI itu. Tapi PBSI itu, kepanjangannya itu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oke, jadi kita ini nanti akan diorbitkan menjadi ya, tenaga pendidik atau guru masa depan lah. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa dirimu memilih PBSI? Ya, sebetulnya pas hafal-hafal ke sini itu dulu, intinya ada niat untuk merantau lah. Entah sampai di tempat terantau itu nanti untuk kuliah atau untuk kerja itu, itu urusan belakangan gitu. Tapi saya tidak tahu itu dulu mungkin sebuah persepsi yang salah atau bagaimana. Ya, intinya berani keluar dulu lah dari daerah ini, Magaraib gitu. Dan alasan saya dulu sampai di sini, sebetulnya hafalnya itu dulu, rencananya itu, mau masuk di ini, di kampus sebelah, UGM. Karena kebetulan dulu saya pas SMA-nya itu, jurusannya bahasa. Rencananya itu dulu mau ambil ini, ambil ilmu antropologi. Oh, tapi sampai di sininya dulu, dengan sebagai segala banyak macam pertimbangan lah, akhirnya memutuskan untuk, ya mungkin sadar adalah tempat yang tempat untuk menggeluti ya Pak, ilmu ini. Oke, jadi itu, tadinya mau jadi antropolog nih ceritanya, di UGM. Tapi, Tuhan berkendak lain. Wah, ini saya jadi Romo lagi nih, jadi. Nah, itu lah. Soalnya, kalau kami di, sesama kami biasanya, manggilnya Bruder ya. Bruder. Walaupun kami awam, tapi kami biasanya memanggil satu sama lain itu dengan istilahnya Bruder. Ngomong-ngomong tentang perkulian, ada kejadian unik apa yang dirimu alami ketika, misalnya, kuliah. Misalnya, sampai dirimu memikirkan kejadian-kejadian itu, saya coba kasih satu contoh ya. Misalnya, saya, ini teman-teman udah nek ya dengar ceritanya, karena saya selalu ngasih contoh ini. Jadi, pernah, karena kampus saya dekat dengan kos, jadi ketika pas kuliah, saya izin alasannya mau ke toilet dulu, tapi malah saya pulang ke kos buat masak. Masak dulu, nasi, terus setelah diceltekin, terus balik lagi ke kos, terus, eh, ke kos, ke kampus, ke kelas lagi. Jadi, ikut lagi kelas yang sudah terlambat, sekitar ya 10 menit, karena sangat dekat. Jadi, itu, apa namanya, kejadiannya. Dan itu, saya tidak akan, apa namanya, mengulang itu lagi, karena saya takut. Karena dosen yang bersangkutan sudah meninggal dunia di mata kuliahnya dia. Kalau, Kak Ronald, ada kejadian unik apa yang dirimu pernah alami? Kalau dari saya, itu kejadian uniknya itu mungkin agak berbeda dengan apa yang diceritakan oleh Kak Omri tadi, atau Bruder Omri lah. Kalau saya dulu, ya, terus terang saja, namanya dalam perkulihan itu kan pasti ada saat-saat tertentu yang mengalami, apa namanya, titik bosan atau titik jenuh lah, gitu. Apalagi dengan sistem di Sanata Dharma yang memperbolehkan untuk beberapa persen itu, menggunakan waktunya untuk tidak masuk itu, ya, itu sih dipersilakan saja, gitu. Kebetulan, ada satu mata kuliah lah, yang diampu oleh seorang dosen, gitu. Ya, mata kuliahnya keren, sih. Dosennya juga keren. Tapi mungkin karena ilmunya itu agak susah masuk, gitu. Jadi itu yang mengundang niat untuk, ya, mungkin bisalah sekali-sekali bolos, gitu. Jadi, dulu itu beberapa kali, itu dua atau tiga kali, gitu. Seharusnya maksimalkan tiga untuk ini, tiga kali untuk tidak masuk, gitu. Tapi, entah saya lupa atau apa, gitu. Dan saya lima kali tidak masuk ke mata kuliah tersebut. Dan ceritanya itu pas ujian itu nilainya, keluarnya apa. C. Dan saya rasa ini... Berasa-bersalah. Ya, diselain mungkin merasa bersalah lah. Tapi, diselain juga mungkin blunder yang seharusnya tidak perlu dilakukan, gitu. Karena itu, ya, seperti yang saya bilang tadi, mungkin ada titik jenuh, ada titik bosan. Tetapi, saya rasa itu bukan sesuatu hal yang harus kita hindari. Tetapi, harus kita hadapi. Ya, namanya juga proses perkuliahan lah. Mesti ada titik-titik yang demikian. Oke. Kayaknya saya juga dapat kelas yang kulur masa gitu. Saya dapat nilainya juga gitu. Saya dapat B soalnya. Seri, saya dapat B plus. Dan saya tidak mau dapat, apa namanya, mata kuliah itu. Seharusnya menurut saya itu lebih gampang. Dan saya seharusnya tidak dapat, apa namanya, tidak dapat itu. Tidak dapat B plus itu. Harusnya dapat A, gitu. Tapi, tapi sudah, penyesalan selalu datang. Di akhir. Di akhir. Ngomong-ngomong penyesalan. Dirimu ketika datang ke sini, ini bridgingnya yang sangat tidak tepat, ya. Betul-betul. Ya, itu. Waktu datang ke sini, dirimu naik pesawat atau, kan dari NTT nih. Dari sana naik pesawat atau naik kapal? Oh, ya. Ini, ya. Pas saya pertama kali ke sini itu dulu, betul-betul istilahnya itu ya, uji nyali lah. Karena apa? Kasusnya itu dulu gini. Jadi, ketika saya tamat SMA-nya itu dulu, habis itu menepi di rumah selama beberapa bulan sebelum ke Jogja. Jadi, saya itu mengalami sakit dulu. Nah, pas menjelang hamil satu minggu lah sebelum ke Jogja ini, tiketnya sudah dipesan. Dan waktu itu dulu, tiket ke Jogja itu dengan pesawatnya itu sekitar dua lebih lah. Nah, selama satu minggu sebelum saya ke Jogja itu, saya mengalami sakit. Dan sakitnya itu, apa namanya, susah untuk makan dan lain sebagainya. Cukup berat? Ya, cukup berat lah. Terus dari bapak saya dan mama saya juga, mereka bilang, ya, anggaplah uang tiket itu ya, uang ini, uang untuk kalah judi lah. Kan biasanya kalau orang kita di sana itu untuk ini. Uang sial, uang sial. Uang sial lah itu, uang kalah judi lah. Terus mereka bilang, lanjut di sini saja, kebetulan ada salah satu perguruan tinggi lah di sana. Tapi saya tetap tekatkan hati bahwa apapun yang terjadi, saya tetap ke Jogja. Jadi, saya kesininya itu dulu dengan ini, dengan pesawat. Dan lucunya juga, karena saking pertama kalinya naik pesawat, kan sampai di bandara udara, apa itu, Labuan Bajo itu, ada orang yang, istilahnya itu calo yang untuk ambil kita punya ini lah, ambil kita punya barang, barangkan koper. Nah, dalam benak saya, ketika mereka ambil kita punya koper itu, akan ditaruhkan di kabin pesawat. Tahu-taunya, ditaruh di bagasi yang bagian itu, bagian bapak pesawatnya gitu. Nah, pas saya masuk, begitu sampai di, kebetulan dulu itu, masih di bandara yang lama di Adji Susiptos ini, saya lihatlah ini, penumpang-penumpang yang lain itu, masing-masing mengambil barang dari kabin ini, kabin pesawat. Nah, disitulah muka saya merah. Jujur kenapa muka saya merah? Karena mulai dari uang, habis itu berkas-berkas penting, semuanya ditaruh di dalam koper. Terus saya menghampiri pramugarinya, dengan muka merah yang hampir mau menangis, karena baru pertama kali ini kan naik pesawat. Saya tanya ke mereka, maaf mbak, kok bersaya di mana? Kok penumpang-penumpang lainnya itu, masing-masing mengambil ini, barangnya dari itu, dari kabin pesawat. Tapi, terus saya punya itu tidak ada. Entah mungkin karena mereka merasa belas kasihan, muka merah saya, habis itu, hampir mau menangis begitu. Jadinya mereka dengan pelan menjelaskan, mas, silahkan keluar dulu nanti, ke ini, ke tempat itu, ruang untuk pengembilan barang. Nanti ada yang, saya lupa namanya apa, yang tempat untuk pengembilan barang itu, yang adalah putar-putar-putar. Nanti, masnya itu periksa, apa, cari saja di situ ininya, model ini, model kopernya. jujur, mungkin, apa namanya, betul orang yang bilang, kalau misalnya mau tahu sesuatu itu, mungkin perlu, salah terlebih dahulu. Jadi itu, pengalaman yang, ya mungkin, cukup memalukan sih, tapi bagi saya ya, karena, orang yang biasa dikatakan, afam lah, naik pesawat gitu, orang baru. Jadi, saya rasa itu, pengalaman yang, mungkin blunder, tapi, pengalaman yang berharga sih, bagi saya. Oke. Sebelum, sebelum dirimu turun dari pesawat, saya mau tahu dulu, semoga, tidak ada cerita, yang serupa dengan saya. Waktu dirimu cek, cek in, sampai dengan duduk, di tempat duduk, itu kesulitan atau tidak? Nyari nomor kursi? Jujur, dulu, kan biasanya kita orang di sana itu, kalau misalnya naik, bis, atau naik apa gitu ya, terserah lah, mau duduk di kursi mana saja, di dalamnya. Nah, kebetulan dulu, sampai di Nguraraikan, transit di bandara Ngurara itu, sekitar 15 menit lah. Saya masukkan ke dalam pesawat itu, nah, kebetulan ada, kakak lah, orang Manggarai juga, yang kuliah ini, yang kerja, atau mungkin kuliah dia di sini. Saya masuk, saya tiba-tiba langsung menghampirnya, duduk di sebelahnya, terus penumpang yang lainnya, yang diprotes. lah mas, kok duduk di situ? Terus saya bilang, maaf hu, ini kan ini, kakak saya yang berasal dari Manggarai juga. Maaf mas, bukan begitu ini, proseduran peraturan untuk duduk di ini, dalam pesawat. harus sesuai ini, nomor dan tempat duduknya, gitu. Tos dulu, sama gitu soal. Makanya, aduh, pengalaman pas, keluar ini, keluar dari Manggarai, menuju Jogja ini, pertama kali naik pesawat itu, aduh, pengalaman yang tadi itu, dan juga untuk tempat duduknya itu, sumpah pusing-pusing sekali. Terus sampai di ini, sampai di, bandara Nguraraikan, bandara Ngurara itu, cukup besar. Dan saya, pas afal apa itu dulu, afal ke sini itu dulu, saya belum tahu yang istilahnya, gate atau apa, jadi, hampir-hampir saya mau masuk ini, di gate yang tujuan itu, menuju ini, menuju Jakarta, tapi bukan ini, bukan Jogja lagi. Bagus, ini ke Jakarta dulu, baru balik ke Jogja. Untung dipanggil berkali-kali itu, ya, atas nama saudara Ronald, silakan menuju gate, jalan-jalan dulu, gate tujuan. Oke, itu, jadi pengalaman kami, itu, yang kami alami. Terus, setelah dirimu sampai ke Jogja, hal baru apa, yang baru dirimu ketahui, setelah di sini? Misalnya, ada yang bilang, mereka baru pertama kali lihat, kereta api, yang sebelumnya tidak ada, kereta api. Ya, jujur, kalau misalnya kan, kita sebagai, terutama saya yang dari Manggara ini, dengan segala, keterbatasannya lah, istilahnya itu. terbatasan, transportasi, dan lain sebagainya. Jadi, ketika pertama kali ke Jogja itu, kebetulan saya dulu ini, tinggalnya itu di, kos kaka dekat, rail. Jadi, tiap pagi itu, kalau misalnya ada, kereta api yang lewat itu, pasti saya keluar kamar itu, lihat kereta api itu, sambil, oh, ternyata ini yang namanya kereta api. Karena sebelumnya itu, hanya lihat di, ya kadang di video, atau apa, tapi untuk lihat real, secara langsungnya itu, baru pertama kali ketika, ini, merantau ke Jogja. terima kasih. Terima kasih. dua. Oke, jadi itu, yang pertama, kalau dari, kulturnya, ini, sorry, ini jangan ke distrik, ini memang, mereka selalu seperti ini. Kapan hari kita, pas kita podcast itu, mereka sampai naik ke atas itu, mereka ada yang jalan di sini, terus nyamperin gitu ya, stop. Nah, mereka boleh, mereka stop. Oke, nanti bentar lagi, ibunya nanti naik. Oke, kita kembali ke, ekoran lah. Jadi, itu yang pertama, tentang mengenai, transportasi. Ada hal lain, ada hal lain ketidak? Sebetulnya, ada beberapa, ada dari, apa namanya, sekian banyak alasan lah, kenapa saya memilih untuk, berani merantaukan diri, ke ini dulu, ke Pulau Java. Mungkin orang bilang bahwa, ya, kalau misalnya untuk, menimpa ilmunya kan, ilmunya itu kan sama saja gitu. Tetapi, ketika begitu saya sampai di Jogja itu, banyak hal yang, saya temukan banyak hal yang, saya pelajari. Terutama seperti yang, apa, disampaikan oleh kakak Umri tadi, terkait dengan kultur atau budaya. Ya, mungkin, untuk budaya, dan kebiasaan sehari-harinya itu ya, mungkin, hampir sama lah, sebagai budayanya, orang Asia, sebagai budayanya, orang Indonesia. Tetapi, ada berbagai macam hal yang, cukup mencolok gitu ya. Mungkin, tergantung ini ya, ini menurut pandangan, pandangan saya sendiri itu, kalau misalnya, teman-teman, ataupun, publik, memiliki pandangan yang berbeda juga ya, sah-sah saja. Terutama itu, misalnya, soal ini, soal gengsi. Jujur, ini unik ceritanya. Ambil contoh, dulu ketika saya sama itu, orang itu punya motor, dan ketika hujan deras itu turun, turun, sebetulnya itu ada ini, ada, jas hujan lah, di dalam ini. Tapi, karena gengsinya, tapi, gengsinya tinggi, dan ini menurut saya, gengsi bodoh ya. Jadi, orang itu lebih, memilih untuk basah kuyuk, daripada menggunakan, jas hujannya. Terus, mungkin ini apa namanya, teman-teman bilang bahwa ini, mengarang, tapi, ini berdasarkan apa yang saya lihat sendiri dulu. Terus, kalau misalnya helm, kan, kalau bisa dikatakan, apa namanya, inti dari penggunaan helm itu ya, untuk keselamatan kita lah, supaya kalau misalnya, ada terjadi kesalahan, atau apa gitu, benturan kepala ya. Misalnya, apalah, bisa untuk menyelamatkan area ini lah, area kepala itu. Tapi uniknya, kalau misalnya kita di sana itu, kalau misalnya, menggunakan helm-h helm, jadul helm-h helm tua yang, intinya yang, agak ini lah, agak, kuno gitu lah. Itu akan ditertapakan nanti. Nah, helm-h helm yang digunakan oleh anak muda itu, biasanya itu ya, INK, pokoknya helm-h helm yang, modern, yang tren gitu lah. Tapi kalau misalnya, yang kuno sedikit itu, dijadikan bahan, tertawaan gitu nanti. Itu. Terus, apa namanya, antusiasme ininya, kerjanya. Kalau misalnya orang di sini itu, yang, namanya pekerjaan itu, mungkin itu yang, apa namanya, definisi dari apapun pekerjaannya itu, yang penting halal. Jadi, mereka ini di sini itu, tidak, apa namanya, tidak, 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 tidak menganggap remeh, atau memandang remeh pekerjaan itu. Jadi, intinya pekerjaan apapun itu, yang penting bisa di, apa namanya, bisa dikerjakan dengan baik, bisa menghasilkan sesuatu gitu. Nah, kalau di kita itu, melihat pekerjaan yang kecil, sedikit semacam, aduh, pekerjaan apa, kukuk, pekerjaan macam gini. Nah, kalau di sini itu, entah kau sudah, apa namanya, sudah selesai S1, S2, kalau misalnya, belum mendapatkan pekerjaan sesuai bidangnya ya, contohnya, kalau misalnya, buka kedai sayur, atau apa gitu. Ya, kalau misalnya itu, sebagai salah satu sumber untuk, menambah penghasilan, ya kenapa tidak gitu. Nah, kalau orang di sana, terutama di daerah saya itu, seolah-olah tuntutannya itu, jadi, kamu itu harus kerja selesai bidangnya. Nah, contohnya itu kalau saya, kalau saya nanti, kalau misalnya selesai, satunya dan jadi guru, jadi, otomatis saya harus jadi guru nanti. Kalau misalnya untuk, menekuni pekerjaan lain, misalnya, buka usaha atau apa, itu bisa jadi, ini nanti, bahan semauan. habis itu, bahan tertapan, atau jadi bahan, topik perbincangan orang lain gitu. Nanti mereka akan menggunakan bahasa, kok sekolah jauh-jauh ke Jawa gitu, tapi, kok yang ini dapatnya? Kok malah kerjanya begini, tidak sesuai bidangnya. Jadi, ini merupakan suatu, pengalaman dan juga, pengetahuan baru bagi saya, ketika, disini ya, selama ini, selama hidup, di Jogjala. Oke, yang berikutnya, yang mau saya tanyakan, tentang, biaya hidup, sebagai anak kos. Sebulan itu, di total berapa? Tidak usah rinci, tapi, kurang lebih berapa, kalau, sebulan itu? Di luar kos ya? Kalau untuk, biaya kebutuhan, sehari-hari itu, kurang lebih 1 juta lah. Dan kebetulan itu, syukur puji Tuhan, karena, saya juga tidak ini, tidak memiliki hobi untuk, merokok atau minum gitu, jadi, uang 1 juta itu pas lah. Itu nanti akan digunakan, bisa juga untuk, misalnya, beli baju, atau kebutuhan, print ini, kebutuhan perkuliahan, gitu, bisa juga. Dan itu menurut saya, cukup lah, kalau misalnya, 1 juta itu untuk, 1 bulan. Apalagi juga, saya juga, ya, mungkin kadang makan di luar, tapi, lebih nominan untuk ini, masak sendiri juga. Terus dulu, anak masak sendiri. Oke, jadi itu ya, jadi, itu podcastnya, dan, nanti kita akan lanjut ke, part 2-nya, karena sih, beberapa yang masih mau, saya korek lagi, supaya durasinya, tidak terlalu panjang. Jadi, itu dulu, jangan lupa like, dan subscribe, dan, jangan lupa di, tonton, dan di share ke, teman-teman kalian. Oke, teman-teman, itu, itu dulu nanti, kita akan lanjutkan ke, part 2-nya, karena, saya masih mau, mengulit tentang, karena kami sama-sama nulis, tesis, jadi, dia skripsi saya tesis, jadi, kami akan coba berbagi, ke arah sana. Itu ulang saya, saya gali. Oke, teman-teman semua, dadah semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.